Ingin memprediksi masa depan kita seperti apa? Cara termudahnya adalah dengan merancangnya sendiri. Tapi kita harus hati-hati, jangan merancang dengan penuh ketakutan, tapi bukanlah segala kemungkinan akan hal positif untuk terus berdatangan, agar gerombang otak kita turun dari beta yang stres menuju alfa yang tenang dan semakin menikmati hidup. Ketika ada seorang raja yang hendak konsultasi ke seorang pintar mengenai perkembangan kerajaannya, setelah menempuh perjalanan yang jauh, dia ditolak oleh si orang pintar. Karena merasa dia sudah mengarungi lautan, kemudian pegunungan, dan dia juga malu kembali ke kerajaannya dengan tahan kosong, dia meminta penjelasan kepada orang pintar kenapa sih dia ditolak. Si orang pintar pun berkata, Rumahku terlalu kecil untuk menampung keluargamu, seluruh kerajaanmu, dan seluruh daerah jajahanmu. Si raja pun kembali ke tendanya dan merenung bingung dengan jawaban si orang pintar karena dia hanya membawa lima pengawal terbaiknya untuk datang ke lokasi ini. Setelah merenung cukup lama, akhirnya dia menyadari bahwa yang dimaksud oleh orang pintar tersebut, dia terlalu stres, pikirannya terlalu penuh, sehingga tidak mungkin menerima masukan dari si orang pintar ini. Akhirnya dia memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah raja istirahat dan lebih tenang, dia pun kemudian menuju ke rumah orang pintar. Ketika hendak mengetuk, tiba-tiba pintu terbuka, terlihat wajah si orang pintar pun tersenyum sambil berkata, Selamat datang. Ketika kita berusaha keras untuk memprediksi masa depan itu seperti apa, cara termudahnya adalah segera merancangnya sendiri. Namun kita harus hati-hati agar tidak merancang kehidupan kita dalam kondisi yang stres, kondisi yang penuh ketakutan. Karena saat itu, saat kondisi kita stres, gelombang otak kita ada di level beta. Kondisi tersebut sama dengan kondisi nenek moyang kita jaman dulu saat mereka harus bertahan hidup terhadap serangan predator. Manusia modern pun seperti itu, mempunyai predator yang efeknya juga sama, membuat kita stres, membuat gelombang otak beta, namun bentuk predator yang beda. Bentuknya sekarang, manusia modern menghadapi tantangan seperti karir, bisnis, ataupun hubungan dengan orang lain. Nah, sebenarnya tantangan manusia modern ini termasuk lebih mudah untuk dihadapi apabila dia berniat untuk membuka dirinya akan belajar hari yang baru, membuka dirinya akan nasihat. Namun saat kita stres, gelombang otak di beta, mindset kita di bertahan hidup, kita akan menolak segala kemungkinan, kesempatan, dan nasihat-nasihat. Pikiran kritis kita akan menyaring ide-ide baru tersebut, seperti saat kita berkata kepada diri kita sendiri, semuanya akan baik-baik saja kok dari kejadian ini. Pikiran kritis kita yang muncul saat beta tadi, dia akan berkata, ah kata siapa, semuanya akan baik-baik saja. Sehingga mood kita turun, kita akan menutup diri kita di kamar, dan kita tidak action. Artinya dengan kondisi ini, kita harus mengarahkan mindset kita yang hanya bertahan hidup, menuju mindset berkreasi menghasilkan sesuatu. Artinya dari kondisi ini, kita harus segera merubah gelombang otak kita dari beta, yang penuh dengan pikiran kritis, turun ke alpha, yang tenang, dan semakin menikmati hidup. Cara termudahnya yang bisa Anda pertimbangkan, yang pertama adalah strategi tubuh. Seperti yang kita sudah memahami bersama, saat kita marah berdiri, kita disalankan segera duduk, atau saat kita marah dalam kondisi duduk, segera berbaring. Di mana ini akan memutus strategi-strategi yang biasanya kita gunakan saat marah. Begitu juga dengan tarikan nafas. Ketika kita stres, tarikan nafas kita itu biasanya pendek-pendek, sehingga detak jantung kita tidak teratur. Segera tarik nafas Anda dalam-dalam, dan kemudian hembuskan, yang berakibat kepada teraturnya, detak jantung Anda, sehingga Anda akan lebih relax dan tenang. Yang kedua adalah strategi pikiran untuk mengandalkan pikiran kritis. Seperti yang kita sudah pahami bersama, pikiran kritis ini sebenarnya berfungsi untuk melindungi kita dari hal-hal yang baru, hal-hal yang kita tidak tahu. Namun juga, dia akan menolak pikiran-pikiran baru, nasihat-nasihat baru, strategi-strategi baru, kemungkinan-kemungkinan baru. Yang mungkin bisa jadi akan menjadi solusi akan tantangan yang kita hadapi. Seperti saat ada tantangan, dan kemudian kita mencoba menenangkan hati kita sendiri dengan berkata, semua akan baik-baik saja. Pikiran kritis pun akan segera menolak dengan berkata, ah kata siapa? Semua akan baik-baik saja. Sehingga kita akan tetap menjadi stres. Gunakan afirmasi yang sederhana ini dengan menambahkan kata-kata senang rasanya. Seperti, eh senang rasanya ya, ketika semua baik-baik saja. Pikiran dan hati akan sama-sama setuju, emang benar ya, senang ya rasanya kalau semuanya berjalan baik-baik saja. Yang ketiga adalah, lebih mudah masuk ke level alpha dengan cara mengikhlaskan. Gelombang otak alpha itu sebenarnya kita pernah pasti mengalami, di mana kondisi semua berjalan sesuai dengan keinginan, dan Anda sering bertemu dengan kebetulan-kebetulan yang menyenangkan. Cara termudahnya masuk ke level alpha adalah mengikhlaskan hasil akhir. Karena saat kita sudah bagi tiar masimal dan kita masih saja berusaha untuk mengendalikan hasil akhir, itu kita akan stres gelombang otak beta. Dengan mengikhlaskan hasil akhir, itu kita akan masuk ke alpha, lebih tenang dan lebih rileks. Afirmasi yang bisa dipertimbangkan, gunakan afirmasi ini, yaitu, saya siap dan terbuka akan segala hal positif di luar imajinasi kita untuk terus berdatangan. Inilah kita tidak kaku dengan hasil akhir, itu bentuknya seperti apa, kita akan selalu penasaran, hal positif apalagi sih yang akan bermunculan, yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan untuk terus bermunculan. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari, Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah, dan di sana ada juga info mengenai buku 4 langkah hidup berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio, yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saya dan sedang ngapain saja. Episode terbaru setiap hari Rabu, ada di berkembangbersama.pod.me.com, ada juga di Spotify, Apple dan Google Podcast, dengan channel berkembang bersama tanpa spasi. So, stay tune for next episode. Bye.